Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. I hope all of you are in a good condition. So we can start, we can learn today, we can learn something, we can get a new insight of Tuval. And before we start, sebelum kita mulai, it's better for us to open our meeting today by praying according to our own religion. Jadi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu supaya meeting kita pada sore hari ini bisa berjalan lancar. Tidak ada gangguan satu apapun. Tidak ada gangguan jaringan, tidak ada gangguan apa lagi. Mati lampu dan lain sebagainya. Semoga semuanya lancar. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing, teman-teman. Kita berdoa bersama-sama supaya meeting ini bisa berjalan lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, selamat menikmati. Oke, kita mulai teman-teman. Baik, terakhir kita sampai di sesi listening dan hari ini kita akan masuk ke sesi structure. Jadi sesi structure, jadi app, strategy, jadi roadmap-nya seperti apa, kemudian strateginya mengerjakan soal structure itu seperti apa, dan tipsnya seperti apa. Seperti biasa, jika teman-teman merasa ini penting, boleh teman-teman screenshot. Oke, kita langsung mulai. Structure itu terbagi menjadi dua, teman-teman, di soal TOEFL itu structure terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah structure itu sendiri, kemudian yang kedua adalah written expression. Apa itu structure dan written expression? Jadi gini, jadi di sesi kedua itu ada 40 soal. Ada 40 soal di mana dari 40 soal itu waktu untuk mengerjakannya hanya sekitar 25 menit. Very short. Sangat singkat. And of course, this is challenging. Dan pastinya ini merupakan sebuah, apa ya, bisa dikatakan sebuah tantangan buat kita semua untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus di sesi kedua. Nah, jadi terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu structure yang pertama itu 15 nomor. 15 nomor pertama itu adalah structure. Jenis soalnya itu adalah sentence completion, atau melengkapi kalimat. Jadi kemudian jenis soalnya melengkapi kalimat, pilihan ganda, teman-teman. Jadi teman-teman diminta untuk memilih jawabannya yang benar untuk melengkapi soal. Kemudian ada tiga materi penting di sini yang diujiankan. Jadi ada simple sentence, kemudian ada compound sentence, dan juga ada complex sentence. Jadi ada tiga materi besar sebenarnya di sesi structure itu ada simple sentence, kemudian ada compound sentence, dan juga ada complex sentence. Nah, kemudian yang berikut adalah ada written expression, teman-teman, ya. Ada written expression. Apa itu written expression? Return expression itu adalah ada 25 soal, kemudian dari 25 soal itu, soalnya berkaitan dengan error analysis. Error analysis. Nah, di error analysis ini teman-teman diminta untuk menganalisa, menganalisa jawaban yang salah. ya, menganalisa jawaban yang salah. Kemudian, ya, jadi materi umumnya pada written expression itu ada berupa part of speech atau kelas-kelas kata, ya, mencakup penggunaannya, kemudian fungsinya, dan juga penempatan di dalam kalimat. ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi saya mau tekankan structure itu terdiri dari 15 soal, teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat, ya, mencari jawaban yang benar dan melengkapi kalimat. Kemudian, sementara di written expression itu ada 25 soal, dia lebih banyak, ya. Kemudian jenis soalnya adalah error analysis atau mencari mana yang salah, gitu ya. Mencari mana yang salah, bukan jawaban yang benar, tapi mencari pilihan yang error atau yang salah. Ya, kemudian materinya itu berkaitan dengan materi part of speech, banyak sekali di sini, ya, part of speech. Kemudian mulai dari penggunaannya, function atau fungsinya, ya, kemudian place in sentence. Oke, ya, kita mulai one by one. Oke. Jadi, yang pertama, kita masuk ke structure skill. Structure skill itu terdiri dari 5 materi besar, teman-teman. 5 materi besar. Jadi, untuk bisa menguasai structure, khususnya di structure tufel di bagian pertama, ya, yang 15 nomor itu, ada 5 materi besar yang teman-teman harus kuasai. Apa saja? Yang pertama ada simple sentence. Ya, simple sentence itu adalah kalimat yang sederhana, teman-teman, ya. Kalimat sederhana. Nah, kemudian ada juga yang compound sentence. Compound sentence itu adalah kalimat gabungan. Jadi, ada dua kalimat digabungkan oleh konektor. Kemudian ada complex sentence. Complex sentence itu adalah kalimat kompleks. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut dengan kalimat majemuk, ya. Ada majemuk yang bertingkat, bukan yang setara. Jadi, compound sentence itu majemuk setara. Kemudian complex sentence itu adalah majemuk bertingkat. Kemudian materi berikutnya ada reduce dan omit sentence. Kemudian yang terakhir ada inversi. Apa itu inversi? Inversi itu adalah pola berbalik, ya. Oke, nanti kita akan bahas one by one. Oke, kita masuk ke yang pertama. Strategi umum mengerjakan soal structure. Yang pertama, pahami petunjuk di dalam soal structure. Jadi, petunjuknya dipahami, ya. Jadi, kalau di bagian pertama, oke, petunjuknya itu adalah mengisi atau melengkapi kalimat. Kalau yang di bagian kedua itu mencari mana yang error, gitu ya. Kemudian yang kedua, mulai dari nomor satu dan seterusnya. Jadi, usahakan mengerjakan soal structure itu mulai dari awal, ya. Saran saya mulai dari awal. Kenapa dari awal? Karena dari awal itu tahapannya lebih mudah, ya. Jadi, tingkatan soal itu dia dari mudah ke sulit, gitu ya. Satu sampai nomor lima adalah bagian termudah. Pastikan teman-teman di sini cepat mengerjainya. Kemudian yang terakhir, jangan sampai mengwasongkan jawaban. Kenapa? Oke. Karena teman-teman tidak akan mendapatkan pengurangan poin ketika teman-teman salah, ya. So, ngerti-ngerti, paham-nggak paham, jawab saja. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya. Maps to study. Jadi, artinya di sini tahapannya, ya. Apa saja yang harus kita pelajari khususnya di sesi structure itu. Yang pertama, ini adalah simple sentence. Oke, ya. Yang tadi, simple sentence. Oke. Di materi simple sentence, itu terdiri dari beberapa bagian, teman-teman, ya. Terdiri dari beberapa bagian. Jadi, di simple sentence, itu kalau kita breakdown lagi, ada materi yang tentang subject dan verb. Jadi, pastikan setiap kalimat itu mempunyai subject dan verb-nya. Ya. Subject dan verb. Kemudian ada object of preposition. Jadi, object of preposition itu harus hati-hati juga. Ya, nanti ada contoh soalnya. Kemudian, a-positif. A-positif itu penjelas subjek, ya, teman-teman. Kemudian, ada present participle dan juga ada past participle. Nah, sekarang kita coba cek contoh soalnya langsung, ya, teman-teman. Karena gini, basically, di kelas Tufel, jadi kita ada juga kelas Tufel yang berbayar, yaitu Tufel Master. Ini kita bedah semuanya, ya, teman-teman. Kita bedah semuanya. Kalau dalam satu kali pertemuan memang tidak cukup. Karena banyak sekali materinya. Ya, jadi ini yang saya sampaikan adalah overview-nya. Ya, garis-garis besarnya. Setidaknya, at least, teman-teman paham. Oh, ternyata di Tufel structure itu, materi-materi yang harus kita puasai itu ini, 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 gitu ya. Kemudian tips mengerjakannya seperti ini, seperti ini. Oke, ya. Jadi, kalau kita bedah one by one, it will take time. It will take time, ya. Jadi, akan memerlukan banyak sekali waktu. Oke, ini kita langsung ke contoh soal, guys. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Jadi, yang pertama itu ada missing subject-nya. Jadi, ada missing subject. Jadi, nomor 1 sampai nomor 15, teman-teman harus bisa menganalisa mana subject, mana verb. Ya, oke. Biasanya nomor 1 sampai nomor 5, kita berbicara nomor 1 sampai nomor 5, itu pasti missing subject atau missing verb. Nomor 1 sampai nomor 5, missing subject atau missing verb. Oke, ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Bla-bla-bla was backed up for miles on the freeway. Nah, sebentar. Ini saya ambil alatnya dulu. Oke. 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 Jadi, di sini ini adalah contoh soal missing subject. Nanti dia modelnya seperti ini, ya. Di sini sudah ada verb-nya, was backed up, tapi nggak ada subject-nya. Maka tugas kita adalah mencari subject-nya. Apakah yesterday? Of course not. Ya, apakah in the morning? Juga of course not. Kenapa? Karena in the morning adalah keterangan waktu. Yesterday juga keterangan waktu. Nah, pilihan jawaban yang benar itu hanya dua. Yaitu traffic atau cars. Nah, kenapa kita pilih yang C atau D? Karena ini yang berpotensi menjadi subject, ya. Yang berpotensi menjadi subject itu yang C atau yang D. Nah, kita lihat lagi verb-nya itu tunggal atau jama. Oh, ternyata verb-nya itu tunggal. Was backed up. Jadi, was itu kan menunjukkan tunggal, ya. Is, was itu, M itu menunjukkan tunggal, ya. Jadi, kalau kita pilih yang D, salah. Kenapa? Karena verb-nya tunggal. Harusnya jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian yang berikut, teman-teman. Missing verb. Ini kita sudah missing subject. Kemudian ini contoh soal yang berkaitan dengan missing verb. Nah, di sini ada engineers, blah, 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 for work on the new space program, ya. Nah, kita lihat ini subject-nya sudah ada di sini, ya. Yaitu engineers. Nah, kita harus lihat subject-nya tunggal atau jama. Oh, ternyata subject-nya adalah jama, yaitu engineers. Ada S-nya, ya. Maka, kita cari verb yang juga jama. Apakah necessary? Of course not. Karena necessary adalah adjective. Apakah are needed? Bisa jadi, ya. Karena dia jama. Are needed. Apakah hopefully? Tidak tentu. Karena hopefully adalah adverb. Next month, ini juga adverb. Adverb of time. Maka jawabannya yang betul adalah yang D. Kemudian, ada juga contoh soal yang berkaitan dengan missing subject atau verb. Missing subject atau verb. Nah, biasanya di sini ini contoh soal gabungan, ya. Antara subject atau verb. Jadi, kita lihat. The boy, blah, 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 going to the movie with a friend. Okay, the boy di sini adalah subject-nya. Going di sini, verb. Tapi verb-nya masih belum lengkap. Kenapa? Karena dia going. Going atau verb-ing itu bisa menjadi verb ketika ada to be. Maka jawabannya apa? Apakah A? A salah. Karena A itu ada subject-nya juga. Jadi, nanti akan double subject, ya. B salah juga. Yang C juga salah. Yang betul adalah yang will be. Yang D, ya, teman-teman, ya. Oke. Itu contoh soal yang berkaitan dengan missing subject dan verb. Oke, kita lanjut. Ini contoh soal yang berkaitan dengan object of preposition, teman-teman, ya. Nah, hati-hati dengan yang namanya object of preposition. Nah, di sini with his friend. His friend ini adalah object of preposition. Object-nya with, ya. Nah, object of preposition itu nggak bisa dijadikan subject, teman-teman, ya. Nggak bisa. Nah, berarti apa yang missing? Yang missing tentu subject. Kita lihat verb-nya apa? Oh, verb-nya itu found. Maka kita lihat di sini subject-nya. Di sini hanya butuh subject aja, ya. Apakah A, B, C, D? Jawabannya tentunya yang bravo, ya. Nah, with his friend, he found the movie theater. Oke. Kemudian yang berikut ada A-positif, teman-teman, ya. A-positif. Jadi A-positif. Nah, di sini blah-blah-blah-blah, George is attending the lecture. Jadi George is attending the lecture. Oke. A-positif itu adalah penjelasan subject. Ciri-cirinya ada dua koma, teman-teman. Ada dua koma seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, maka subject-nya harusnya di sini. Ini subject, ya. Verb-nya yang ini. Nah, jawabannya yang mana? Right now? Tentu tidak. Happily juga tidak, ya. Kemudian ini juga tidak. Yang betul adalah my friend. My friend, George is attending the lecture. Oke, kita lanjut. Kemudian contoh soal yang berkaitan dengan present participle. Apa itu present participle? Present participle itu adalah verb-ing, teman-teman, ya. Adalah dia verb-ing. Nah, ini adalah present participle. Hati-hati, teman-teman, dengan yang namanya present participle atau verb-ing. Ingat, verb-ing itu dia akan menjadi verb ketika ada to be. Ingat ya, verb-ing akan menjadi verb ketika ada to be. To be-nya apa? Is, am, are, was, were. Kalau dia tidak ada to be, is, am, are, was, were, maka dia bukan verb. Tidak bisa difungsikan sebagai verb. Lalu fungsinya apa? Fungsinya akan menjadi adjektif. Jadi, gini. The child, ada kata playing, ada kata is ciri-cirinya, ya. Jadi, ada kata playing, ada verb lagi di sini. Jadi, kalau teman-teman bertemu dengan soal model seperti ini, seolah-olah ada dua verb. Verb utamanya adalah yang di keduanya. Maka di sini tidak boleh ada verb lagi. Karena verb-nya sudah ada di sini, ya. Nah, jadi harusnya apa? Jawabannya yang betul adalah, now, the child, jadi, anak yang sekarang bermain di kebun adalah anak laki-lakiku. Jadi, kalau kita pilih yang B, dia salah. Kenapa? Karena double verb. Kalau yang C, double subject. Kalau yang D, double verb juga. Kemudian, yang berikut tidak jauh berbeda dengan person participle, yaitu past participle. Past participle itu adalah verb three. Hati-hati dengan verb three. Verb three, kalau dia tidak diikuti oleh to be, is, am, are, was, were, dia bukan verb. Ingat ya. Dia bukan verb. Melainkan dia adjektif. Maknanya apa? Yang di atau yang ter. Yang di atau yang ter. Nah, di sini seolah-olah ada dua verb, teman-teman. Ada kata mail, juga ada kata will arrive. Nah, ini verb-nya. Ini bukan verb, ini verb three. Nanti dia fungsinya sebagai adjektif yang menjelaskan ini. Jadi, the package just mailed at the post office. Jawabannya yang ini ya. Paket yang baru saja dikirimkan di kantor post akan tiba di hari Senin. Jadi, di sini maknanya adalah yang di atau yang ter. Paket yang dikirimkan atau paket yang terkirim di kantor post akan tiba di hari Senin. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, next. Compound sentence. Jadi, yang kedua, materi yang kedua adalah compound sentence, teman-teman. Compound sentence itu adalah kalimat gabungan. Compound sentence itu adalah kalimat gabungan. Ada dua kalimat yang digabung oleh konektor. Mana konektornya? Ini konektornya ya. Ini konektornya. And, but, or, yet, so. Nor. And itu dia untuk menghubungkan atau memberikan informasi tambahan. Kemudian, but itu untuk memberikan informasi yang kontras. Kemudian, or itu untuk memberikan informasi berupa pilihan. Kemudian, yet itu dia digunakan untuk kontras sama dengan but, teman-teman. Kemudian, so, itu menunjukkan informasi sebab-akibat. Kalau nor itu adalah pilihan negatif. Oke ya. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Di sini, ciri-ciri dari compound sentence itu adalah subject, verb, koma, konektor, subject, verb. Jadi, ada koma di sini. Ini konektornya ya. Kalau nggak ada koma, nggak boleh. Jadi, di sini, a power failure occur. Jadi, di sini, a power failure, kegagalan. Pembangkit listrik terjadi ketika kegagalan pembangkit listrik terjadi. Ini verb-nya. Kemudian, di sini subject, di sini verb. Apa jawabannya? Jawabannya adalah so, sehingga lampu mati. Jadi, ini konsep sebab-akibat. Jadi, rumusnya, polanya seperti ini ya, teman-teman. Subject verb, koma, konektor, subject verb. Oke, kita lanjut dulu. Nanti, teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di akhir sesi. Atau nanti, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Tapi sebenarnya, kayaknya kolom komentarnya banyak banget. That's okay. Nanti kita jawab ya, teman-teman. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, next. Complex sentence. Apa itu complex sentence? Complex sentence adalah kalimat majemuk bertingkat. One more time, saya sampaikan satu kali lagi, bahwasannya saya tidak membahas secara detail dalam pertemuan ini setiap materi. Kenapa? Idealnya satu materi ini disampaikan satu kali pertemuan dengan durasi 90 menit. Kalau hanya sebatas seperti ini, rasanya akan sangat sulit ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan setidaknya teman-teman bisa mendapatkan insight baru. Jadi, apa itu complex sentence? Complex sentence itu adalah kalimat majemuk yang bertingkat. Nah, jadi complex sentence itu ada adjective clause. Nah, kemudian ada noun clause. Kemudian ada adverb, vial clause. Ada noun clause, adjective clause. Noun clause, adjective clause ya. Nah, jika teman-teman mau lebih detailnya, saya sudah siapkan materi-materi di channel YouTube saya yang bisa teman-teman akses secara gratis. Ini saya juga sudah buat penjelasannya di sini ya, teman-teman. Tinggal lihat materi penjelasan saya di YouTube ya. Jadi, complex sentence. Ada adjective clause, noun clause, dan adverb, vial clause. Kemudian yang berikut ini contoh soalnya. Di sini, the gift, blah, 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 blah. Selected for the bride was rather expensive. Nah, ciri-cirinya seperti ada dua verb. Ada kata selected, ada kata was. Nah, kalau seperti ini, teman-teman. Di sini kemungkinan besar ada konektor. Konektor subject atau konektor verb saja. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Nah, ini yang disebut dengan adjective clause ya. Which we selected for the bride itu adjective clause-nya. Jadi, dia akan menjelaskan si subject. Kemudian ada noun clause yang berikutnya, teman-teman. Noun clause itu adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai noun. Artinya, dia bisa menjadi subject, dia bisa menjadi object, dan juga dia bisa menjadi object of preposition. Nah, di sini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah ini. What was on television made me angry. Jadi, di sini ada was, ada mad. Jadi, ini sampai sini. Ini noun clause, teman-teman. Nah, jadi what was on television, apa yang ada di televisi membuatku marah. Ya, gitu ya. Kemudian, adverbial clause. Adverbial clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai adverb. Nah, di sini ciri-cirinya ada konektor ya. Nanti di sini ada konektor, subject. Jawabannya ini ya. Sorry, jawabannya yang ini ya. Since he was late, karena dia terlambat, I missed the appointment. Saya kehilangan atau saya membatalkan pertemuannya. Saya nggak jadi bertemu gitu ya. Jadi, since he was late, I missed the appointment. Oke, kita lanjut yang berikut. Materi, complex sentence, reduce, dan omit. Oke, ini juga materi tingkat lanjut, teman-teman ya. Ini juga materi tingkat lanjut. Ini juga sudah saya jelaskan di YouTube Mr. Tufel ID. Nanti teman-teman bisa cek. Yang pertama, adjective clause. Itu cara menyerahanakannya adalah menyerahanakan kalimat dengan menghilangkan konektor pada adjective clause. Kemudian kalau noun clause, menyerahanakan kalimat dengan menghilangkan konektor pada noun clause. Kalau adverbial clause, menyerahanakan kalimat dengan menghilangkan konektor pada, ini bukan menghilangkan konektor, tapi menghilangkan subject ya, kalau yang di adverbial clause. Oke, sudah saya siapkan materinya juga. Bisa teman-teman akses. All right, ini contoh soalnya. Oke, di sini, blah, blah, blah. On several different television program, the witness gave conflicting account of what had happened. Ini jawabannya yang mana ya, kira-kira? Coba tulis di kolom komentar dong. Oke, silakan. Coba tulis di kolom komentar. Coba tulis di kolom komentar. Oke, CD, oke. Oke, baik, ya. Ya, saya close. Oke. Nah, jawabannya yang betul adalah yang appearing. Appearing on several different television program, the witness gave conflicting account of what had happened. Oke, ya. Jadi, ini adalah contoh dari adjective clause reduce atau penyederhanaan adjective clause. Kemudian, kalau yang ini, kira-kira jawabannya apa ya, teman-teman? Yang ini, contoh ini, when blah, 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 you are free to live. Oke, coba tulis di kolom komentar. Oke. Oke, ya. Jawabannya betul semua ya, teman-teman. When finished with the report, you are free to live. Iya. Oke, nice. Kita lanjut. Inverted Sentence atau kalimat yang dibalik ya. Ini juga sudah ada di YouTube saya. Nanti boleh teman-teman cek ya. Jadi, Inverted Sentence atau sentence yang dibalik itu ada bisa berupa question word, ada place expression, ada negative expression, ada conditional sentence tipe dua dan tipe tiga, ada comparison sentence. Oke, jadi Inverted atau Inversi itu pola berbalik ya. Jadi, umumnya, teman-teman, umumnya pada kalimat yang normal, itu polanya kan subject verb ya. Kalau Inversi, itu polanya verb, subject. Nah, itu. Kalau kalimat normal, ini normal, subject verb. Kalau Inversi, itu verb, subject. Oke, kita lihat contoh. Nah, disini, ini yang pertama question word ya. The lawyer asks the client why. Oke ya, jadi jawabannya yang mana nih kira-kira? Yang question word. Jika teman-teman bertemu dengan kata tanya di tengah-tengah kalimat, itu bukan kata tanya, teman-teman. Tapi kata penghubung. Jadi, kalau ketemu kata tanya di tengah-tengah kalimat, maka jangan buat seperti ini. Biasanya kan kita tulisnya kan, kita taunya kalau kalimat tanya ya. Why do you, apa ya, misalnya, why do you miss me? Nah, ada kata why do. Ya. Why kemudian verb, baru subject kan gitu. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah, maka polanya question word, subject, verb. Kalau ada di tengah-tengah. Berarti jawabannya yang mana? He did. The lawyer asked me, the client, why he did it. Tapi, kalau question word-nya ada di depan, maka polanya question word. Disini ada auxiliary. Auxiliary verb ya, baru subject verb. Nah, seperti itu. Kemudian kalau place expression, jawabannya apa nih? On the second level of the parking lot. Jawabannya yang betul adalah yang D. Jawabannya yang D ya, teman-teman. Ini dia pola berbalik ya. Jadi, on the second level of the parking lot are some empty stall. Jadi, some empty stall, ini subjectnya, teman-teman. Ini verbnya. Mana keterangan tempatnya? Keterangan tempatnya ada di sini. Ada kata keterangan tempat. On the second level. Pada baris kedua. Di area parkir, terdapat beberapa empty stall. Empty stall itu warung yang kosong. Negatif? Nah, jika teman-teman ketemu dengan ungkapan-ungkapan negatif seperti only, rarely, hardly, barely, never, seldom. Mereka itu berada di depan, maka pilihlah jawaban yang nanti di sini ya. Only in the extreme danger situation, verb, subject. Jadi, jawabannya di sini mana? Will the painting precis be stopped? Jadi, jawabannya yang gini ya. Jadi, ini adalah auxiliary, auxiliary verb. Kemudian ini subject. Kemudian ini verb. Nah, ini yang disebut dengan pola berbalik, teman-teman. Kemudian conditional sentence. Okay, conditional sentence. Ini jawabannya. The report would have been accepted. Okay. Jawabannya adalah yang mana ya, kira-kira ya? Yang betul adalah had marker been taken? Jawabannya ini ya, yang delta. Jadi, di sini ada, ini pengganti if sebenarnya ya. Ini juga sudah saya jelaskan, nanti teman-teman bisa cek ya. Ini pengganti if, kemudian ini marker, ini subject. Been taken, ini verb. Ini auxiliary verb ya. Comparison. Kalau teman-teman ketemu dengan comparison, apa itu comparison? Comparison itu adalah membandingkan ya, teman-teman. Membandingkan. Ada dua yang dibandingkan, itu comparison. Nah, di sini the result of the current experiment appear to be more consistent than. Kalau ketemu kata dan seperti ini, maka teman-teman pilih aja yang auxiliary verb, subject ya. Di sini jawabannya yang betul adalah yang then were. Ini auxiliary, ini subjectnya di sini. Then were the result of any perfuse test. Jawabannya yang bravo. Oke. Itu bagian pertama. Sekarang kita masuk ke error identification atau error analysis. Nah, ini saya tidak banyak detail, cuman ini saya kasih maps-nya aja. Materi-materi intinya bisa teman-teman cek ya. Yang pertama, ada error with word forms atau pemilihan kata. Kemudian error with word choice, pemilihan kata. Kalau word form itu adalah kelas-kelas kata. Kemudian ada juga, ada error with verbs. Ada error with parallel structure. Kemudian ada error with pronoun. Kemudian error with singular and plural. Kemudian ada error with verbals. Kemudian ada error with deposition. Kemudian error with particles. Kemudian error with comparatif and superlatif. Error in word order. Kemudian ada error with conjunction. Jadi setidaknya ini materinya. Ini materi yang harus teman-teman pahami. Oke, kita akan bahas singkat saja. Singkat saja, one by one. Lihat di sini. Error with word forms. Word forms itu adalah tipe-tipe. Atau jenis-jenis kata, teman-teman ya. Jadi ada yang pertama, word types. Atau jenis kata. Jenis kata. Jadi jenis kata itu kita bisa pahami dengan endingnya. Ini seperti ini. Nah, ini kita memahami kata. Apakah dia itu noun atau objective atau adverb. Itu kita bisa lihat dari endingnya. Nah, ini akhiran umum pada noun. Ini pada noun ya. Kalau teman-teman ketemu, tion, sion, ence, ance, i, t, y. Kemudian ada hood, dong, bla, bla, bla. Ini semua ini noun. Contohnya information, provision, existence. Oke, ada berakhiran eri. Ada berakhiran ship. Ada berakhiran cut, isem, crazy, logi, nes, dan seterusnya. Ini adalah noun. Jadi sebenarnya untuk mengenali kelas kata itu mudah, teman-teman ya. Dengan melihat belakangnya. Itu kita bisa tahu. Kemudian akhiran noun yang merujuk ke manusia. Oke, er, or, iset, ente, kemudian ee, kemudian ic, ian, ance. Explorer, sailor, psychologist, students, employee, comic, technician, and attendants. Nah, ini noun yang merujuk kepada manusia. Oke, ini common noun ending. Kemudian ini yang adjective ya. Ini yang verb, sorry. Ini yang verb dulu. Ini yang verb. Ada is, realize, end, shorten, recover, kemudian satisfy, kemudian ada aid, incorporate. Kemudian common adjective ending, ada aid, moderate, ada o's, dangerous, normal, el, remedial, always sensory, sensible, dan seterusnya. Bisa teman-teman screenshot ya. Silahkan teman-teman screenshot. Oke. Yang berikut ada error with word choice. Oke. Pemilihan kata. Hati-hati dengan kata make atau do. Teman-teman harus bisa bedakan ya. Like, alike, like, as. Ada so, such, to, as. Ini perbedaannya harus tahu. Teh-hi- turbulence. ニ actual고 jah-hati yang kata love choice. Terima kasih. Terima kasih. Ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang berikut ini ada error with verbs. Jadi verbs di sini ada subject verb agreement. Kemudian ada error involving tenses. Atau error yang berkaitan dengan tenses. Kemudian incorrect verb forms atau bentuk kata kerja. Di sini teman-teman bisa screenshot. Ini saya sudah berikan penjelasan. Di sini the chemistry lab and the physics lab are. Jadi kalau ada kata N berarti verbnya jama. Kemudian kalau economics ada S-nya. Jadi kalau mata pelajaran yang berakhiran dengan C itu selalu diikuti oleh huruf S. Nah itu tunggal. Teman-teman juga harus tahu irregular ruler. Kemudian tahu juga there is versus there are each and every. Each and every itu selalu berpasangan dengan tunggal teman-teman. Berpasangan dengan noun tunggal. Kemudian perbedaan antara the number of sama a number of. Quantity of time. Ada money, distance, and so on. Itu biasanya verbnya tunggal. Misalnya money is, bukan money are. Kemudian ini error with tenses. Ada simple present, past tense, present perfect. Kemudian ini saya rasa sudah tahu semua ya. Kalau modal itu pasangannya verb 1. Kemudian kalau have, has, had itu dia diikuti verb 3. Kemudian to be plus verb ing. Kemudian to be plus verb 3 dia pasif. Parallel structure. Oke. Nah silakan di screenshot aja. Saya lanjutkan aja. Oke. Kemudian ini error with pronoun. Jadi teman-teman harus tahu. Pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti teman-teman. Jadi yang harus teman-teman pahami bahwasannya ada pronoun subject, ada pronoun object. Ini adalah pronoun subject. Pronoun subject. Pronoun subject itu ada ayu, she, he, it. Itu kalau tunggal. Kalau pruler atau jamaah, you, they, we. Objeknya kalau I, me, you, you, she, her, dan seterusnya. Oke. Next. Ada ini juga error with singular dan pruler. Nah ini teman-teman yang namanya an, one, single, each, every, this, that, itu selalu berpasangan dengan tunggal. Sementara yang berpasangan dengan jamaah itu seperti ini yang sebelahnya. Ya, two, three, dozen of, hundred of, thousand of, a few of, many of, dan seterusnya. Itu pasangannya jamaah. Satu lagi, one of itu selalu diikuti oleh jamaah teman-teman ya. One of selalu diikuti jamaah. Nggak boleh one of, nanti diikuti tunggal. Nggak boleh ya. Kemudian irregular noun adalah kata benda yang tidak beraturan. Nah ini harus hafal juga nih. Yang sering muncul ada child, children. Child itu tunggal, childrennya itu jamaahnya. Men tunggal, min jamaah. Women tunggal, women jamaah. Food tunggal, feet jamaah. Tooth tunggal, teeth jamaah. Mouse tunggal, mice banyak. Fish, fish. Kemudian ini banyak daftarnya. Bisa teman-teman cek juga nanti. Yang berikut adalah error with verbals. Nah ini. Ini adalah kata-kata yang nanti dia diikuti oleh jaren. Ini daftar katanya ya, yang ini. Jaren itu voting. Contohnya kata enjoy. I enjoy teaching. I finish teaching. I quit meeting. Nah meeting ya. Jadi dia itu adalah kata-kata kerja yang nantinya diikuti oleh verb ink. Jaren ya. Kalau yang di sini, yang ini. Ini adalah kata-kata kerja yang dia diikuti oleh to infinitive. To infinitive itu adalah to plus verb satu. Contohnya, I agree to speak loud. I allow to listen music, misalnya. Dan seterusnya. Nah ini adalah contoh-contoh kata kerja yang nantinya dia itu diikuti oleh to infinitive. Kemudian ini error with deposition. Nah ini. Ini harus teman-teman hafalkan ya. Ini sering muncul yang di kolom merah ini. Ini sering banget muncul. A cause pasangannya of. A reason pasangannya for. A solution to. Different from. Aware of. Disappointed in. Combined with. Rely on. Refer to. According to. Together with. Instead of. By pasangannya far. In pasangannya general. In general ya. On occasion. At last. From to. Nah ini sering yang ini. From to itu sering banget muncul. Misalnya from beginning to the end. From the beginning to the end. Itu pasangannya from itu pasangannya to ya. Kemudian yang berikut error with article. Di article itu ada indefinite sama definite teman-teman. Indefinite itu a sama an. Sementara definite itu the. Oke ini juga topik ini banyak sekali di internet teman-teman. Intinya topik ini akan muncul. Ini akan muncul dalam soal. Kemudian error with comparative and superlative. Nah ini diingat yang ada di sini ya. Good ini normalnya. Comparative-nya better. Kemudian superlative-nya best. Kemudian di sini ada ill, worse, worse. Many, more, most. Little, less, least. Late, latter, latest. Late, latter, last. Nah ini teman-teman silahkan screenshot aja. Nggak masalah ya. Kemudian ini error with order. Jadi noun, adjective itu salah. Yang betul adalah adjective noun. Noun, possessive. Yang betul adalah possessive noun. Ya ini salah. Yang ini betulnya. Driver careful, harusnya careful driver. Ini juga sering muncul teman-teman ya. Hati-hati. Harus tahu pola-polanya. Dan yang terakhir setelah ini kita akan bahas, kita akan buka sesuatu Q&A. Error with word conjunction. Nah, conjunction terdiri dari ada koordinat conjunction, ada korelatif conjunction, dan ada subordinate conjunction ya. Oke. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya open sesi pertanyaan. Ya, silahkan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Bapak. Izin bertanya, Bapak. Silahkan. Saya dulu. Oke, Pak dulu. Pak Areh. Pak. Ya, silahkan. Ya, ini sudah lama sekali nggak ikut pelatihan tuvel kayak gini. Ini ingin memulai kembali. Ternyata tuvel itu banyak trik. Ini setelah saya hanya ngikuti sebentar. Sebentar, Pak. Ada trik-trik yang bagus ini. Terus, apakah yang ada di Matarameter yang kemarin kan sudah keluar di video ya? Ada rekamannya. Ini juga nanti ada rekamannya juga? Ada, di YouTube. Ada di YouTube ya? Nanti lewat itu ya? Nanti bisa lihat materinya juga di YouTube. Kita juga sudah buatkan materi. Materi-materi bagian-bagian kecilnya. Nanti bisa di-explore aja di YouTube Mr. Tufel ID. Oke. Terus yang ini kan saya baru apply tadi ya. Tadi pagi kan kayak gitu. Terus ada yang soal apa? Listening, ABC, D apa ya itu? Itu juga bisa dikerjakan nanti malam atau sewaktu-waktu bisa? Atasnya untuk latihan listening, bahas tasnya tanggal 28. 28. Jadi gini, teman-teman, nanti kan akan dapat dua sertifikat. Ada sertifikat belajar, ada sertifikat tes. Untuk sertifikat belajar itu syaratnya minimal, minimal mengikuti sesi live meeting dan mengerjakan soal. Atau menonton rekaman dan mengerjakan soal. Seperti itu. Tahunnya nanti menonton rekaman dan mengerjakan soal gimana ini? Menonton rekaman. Nanti kita buatkan daftar absensinya kita buatkan. Oh iya, iya, iya. Silahkan tulis absensinya. Kalau yang baru mengikuti sekarang ini berarti yang kemarin gimana? Saya nonton rekamannya Pak. Sudah kita upload juga. Oke, gitu saya nonton rekamannya. Oke, iya, iya. Absensinya terus gimana? Mau di kapan? Absensinya baru besok setelah pertemuan terakhir kita akan berikan absensi. Oke, gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Igen bertanya Bu Yuli Pak Samsul. Ya, silahkan Bu Yuli. Terima kasih. Sangat menarik Pak, sangat mencerahkan. Lama sekali saya tidak ikut ujian Tufel, luar biasa. Bapak, ada satu yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi terkait soal yang when finished, itu saya agak lupa Pak penjelasannya. Kan, di belakangnya tadi, tensesnya itu present saya lihat. Tapi kenapa kita menjawabnya? Saya juga menjawab, when finished, I forgot. Tapi dengan ID begitu, Pak. Ya, itu elipsisnya itu ceritanya seperti apa? Kok agak lupa saya penjelasannya, Pak. Ya, mana ya? Agak atas, masih awal-awal tadi, Pak. I forget. Masih terkait elipsis. Ujiannya sangat beras, mudah-mudahan kita masih bisa. Mudah-mudahan kita masih bisa. Ini puyiannya sangat beras, mudah-mudahan. Iya, iya, Bapak. Sangat mencerahkan, Bapak. Soal setelah ini. Igen, Mr. Sam, satu lagi. Setelah ini, Bapak. Wait, mana ya? When kemudian finished, apa begitu, Bapak? Kok bisa, kok when lalu finished-nya itu kok bisa finished-nya? Ah, ini ya. Ah, ini ya. I see, ya. Terima kasih, iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Saya jawabin dulu aja, ya. Sebentar, saya jawabin dulu. Iya, Bapak. Ini mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Bukan finished, tapi finishing, ya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi, seperti ini, Bu Yuli. Jadi, when ini, saya buatkan ini dulu, ya. Saya breakdown dulu. Jadi, asalnya kalimat ini, ya. Jadi, when blah 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 you are free to leave. Jadi, kalimatnya awalnya akan setawalnya. Kalimatnya seperti ini. Ini kalimat awalnya gini. When you finish, Bapak. Ya, when you finish. Ya, when you finish with the report. Ya, report. You are free to leave. Oke. Jadi, gini. Jadi, when. Ini konektor. You, subject. Verb, ya. Di sini, subject. Di sini, verb. Nah, ini adalah adverbial clause. Adverbial clause. Adverbial clause. Itu kita bisa sederhanakan kalimatnya dengan catatan si subject pada subclause. Subclause, ini kan subclause, nih. Ya, ini subclause, ya. Subject pada subclause dan main clause itu sama. Sama, ya. Ya. Ketika subjectnya sama, maka subject pada subclause kita bisa hilangkan. Kita hilangkan. Kemudian kita lihat, kalimatnya ini aktif atau pasif. Jika kalimat pasif, maka dia langsung ditambahkan eding. Ini isu, gitu ya. Tapi kalau kalimatnya aktif, maka verb-nya ini kita ubah menjadi voting. Ya. Nanti ada sedikit keliru, ya, Bapak, ya. Iya. Terima kasih, Pak. Sudah jelas. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin menanyakan itu, Pak, tadi untuk waktu, waktu untuk ujian, Pak Sam. Ya. Untuk ujian latihan. Tadi kan batasannya tanggal 28 atau 27 malam. Untuk latihannya 28 pagi. Sebut belum test tufelnya. Untuk latihannya, ya? Ya, sebelum test tufel. Oke. Berarti semua latihan yang baik dari hari pertama sampai hari ketiga, batasnya itu, ya? Betul. Terima kasih, Pak Sam. Ya, sama-sama. Oke, another question. Ada lagi, ya? Silakan, jika ada. Entah. Kita lihat di kolom komentar dulu. Oke. 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 Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ya, Pak Sam Petrus. Apakah ujian tes tufelnya nanti ada di Zoom ini atau memang ada soal-soal di masing-masing? Ujiannya kita nggak pakai Zoom, kita pakai website nanti. Jadi, kita ada dua alternatif, ada alternatif ujiannya kita pakai, yang pertama kita pakai web page, yang kedua kita ujian manual. Ya, cuman untuk web page-nya saat ini masih sedang dalam proses maintenance. Jadi, nanti akan saya inginkan lagi nanti akan saya inginkan lagi ujiannya apakah kita pakai web page, atau nanti kita ujian manual. Ujian manual itu kayak gini, teman-teman. Ujian manual itu nanti kita siapkan satu halaman di website, nanti di halaman itu teman-teman bisa download soalnya, download audionya. Nah, nanti teman-teman kerjakan, lalu pindahkan hasil jawaban itu ke lembar jawaban yang sudah kita siapkan berupa Google Form. Itu kalau ujian manual, ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita ujiannya by web page, cuman saat ini web page-nya itu sedang ada maintenance. Kemungkinan besar sih nanti kita pakai manual. Cuman detail teknisnya akan kita sampaikan hari, besok ya, besok kita akan sampaikan detail teknisnya. Gitu ya. Oke. Pak, ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Tadi pertanyaannya sudah di room chat juga, Pak. Saya ini... Saya ini... Pak, saya ingin lanjutkan S2 gitu, Pak. Dengan syaratnya kan harus ada tuvel gitu, Pak, tes tuvel. Nah, bagaimana trik, tips dan triknya untuk saya, supaya bisa mengerjakan tes tuvel itu dengan baik gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tips dan trik mengerjakan soal tuvel yang pertama otomatis... Namanya siapa ini, Pak? Siapa? Budiman. Pak Budiman. Oke, baik. Jadi yang pertama, Pak Budiman harus sering-sering latihan. Kemudian Pak Budiman juga harus berada di circle atau di circle atau di lingkaran orang-orang yang memang juga sedang belajar tuvel. Nah, kebetulan, kebetulan, ya, kita itu next program, program berikutnya kita ada program khusus juga, program pelatihan tuvel, tapi via telegram. Ya, jadi program pelatihannya itu adalah program pembahasan soal. Ya, nanti teman-teman di sini bisa ikut semua, Pak. Ya, intinya banyak-banyak latihan dan sering-sering ikut acara di Mr. Tuvel ID. Baik, seperti itu, ya. Saya nggak bisa kasih tips terlalu banyak. Kalau mau lebih lanjutnya, nanti bisa chat pribadi saja, ya. Oke, siapa? Oke, one last question. Ya, wa'alaikumsalam. Silakan. Bisa minta tolong untuk dijelaskan yang... Ini tentang adjektif close. Kenapa kok banyak? Yang mana? Namanya siapa? Silakan ditangkat tangan dulu. Namanya Erina Rizka. Ya, silakan. Bisa minta tolong dijelaskan untuk yang soal tentang adjektif close. Ini kenapa kok jawabannya appearing? Oke, ini ya? Ya. Oke, baik. Jadi, saya jawabnya tidak pakai soal ini, tapi saya jawabnya pakai kalimat yang berbeda. Ya, supaya lebih mudah dipahami. Ini saya mute dulu semuanya. Kenapa bisa appearing? Sebelum kita ke sini, saya akan berikan contoh satu kalimat dulu. Ya. 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 Oke ya. Jadi, the man who drinks a cup of coffee is in front of me is my father. The man who drinks a cup of coffee in front of me is my father. Jadi, ini adalah adjektif close. Ya. Ini adalah adjektif close. Nah, adjektif close sendiri itu bisa menggunakan koma atau tidak juga. Ya. Jadi, bisa pakai koma atau juga bisa tidak pakai koma. Nah, jadi bisa seperti ini. Ya, atau bisa tanpa koma. Oke ya. Jadi, ini. Di sini, who drinks a cup of coffee in front of me is my father. Jadi, kalimat utamanya adalah the man is my father. He drinks a cup of coffee in front of me. Itu kalau kita mau bedah ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan kalimatnya dengan cara gimana? Caranya kita hilangkan who-nya. Nah, kemudian ringnya kita berubah menjadi pop-ing. Jadi, kita berubah. Jadi, akan seperti ini. The man, the man, the man, drinking a cup of coffee in front of me is my father. Nah, jika sudah berpola seperti ini. Ini kan sudah di-reduce ya, teman-teman ya. Sudah disederhanakan. Who-nya dihilangkan. Drinknya diganti menjadi pop-ing. Kenapa diganti menjadi pop-ing? Karena ini kalimatnya aktif. Jadi, artinya laki-laki yang meminum secangkir kopi di depanku adalah ayahku. Nah, kalau sudah seperti ini. Ya, ini kita bisa keluarkan, teman-teman. Ini kita bisa tarik keluar. Ini kita gabungkan menjadi kalimat pertama. Jadi, drinking a cup of coffee in front of me, the man is my father. Nah, seperti itu. Jadi, drinking a cup of coffee in front of me, the man is my father. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini kalau kita mau pecah, kalimatnya akan seperti ini ya. Kita pecah lagi di sini. Kalimatnya dia seperti ini. Ini kita pecah ya. The witness. Ya. Sini, the witness. Ini subjeknya. The witness. Who is on several different television. Oh, sorry. Di sini, the witness. Oke. Who appear. Ya. Who appears. Appeared. On several. Okay. Coma. Give. Nah, kalimatnya kayak gini. Ya. The witness who appear on several different television program gave conflicting account of what had happened. Nah, ini who-nya kita hilangkan. Ini kalimatnya aktif atau pasif? Oh, kalimatnya aktif ya. Laki-laki yang muncul kan gitu. Kalau aktif, maka jadi appear harus kita ganti jadi appearing. Jadi kalau kita ubah menjadi appearing on several different television program, the witness gave conflicting account of what had happened. Seperti itu. Ya. Oke. Jelas? So, if you say, thank you so much. Oke. Bye. Baik, teman-teman. Saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi besok. Kita akan jumpa lagi besok untuk membahas sesi reading. That's all for today. The last I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.